Robert Lewandowski ke Barcelona memberi Manchester United peluang transfer lain Man United membutuhkan penyerang dan Barcelona mungkin hanya ingin menjual satu setelah merekrut Robert Lewandowski Banyak yang mengatakan jangan pernah kembali tetapi terkadang kesempatan itu begitu menggoda Baik untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu atau dalam kasus Memphis Dubai untuk membuktikan suatu hal Untuk mencari penyebusan Meskipun hal-hal akhirnya mulai mengambil langkah minggu terakhir ini dengan penandatanganan Christian Eriksen dan Lisandro Martinez Ini merupakan musim panas yang lamban secara keseluruhan untuk Manchester United Negosiasi kadang-kadang sangat dingin Dan masih harus ditunggu apakah Ricanha akan mendapatkan semua tambahan sekuat yang dia inginkan Kesepakatan untuk Franky De Jong bergemuruh tanpa akhir Karena jelas dia lebih suka tidak meninggalkan Barcelona jika dia menginginkannya Dan segalanya sekarang menemui jalan buntu saat ia bertahan untuk upah yang ditangguhkan yang dia miliki dari klub Masih harus dilihat berapa lama lagi negosiasi akan dilakukan sebelum kesepakatan dapat diselesaikan Atau apakah United akan pergi dari negosiasi ini Namun jika tidak ada terobosan di kedua arah segera United mungkin harus mengambil resiko tidak mendapatkan metronom yang diputukan 10H di sektor tengahnya Sementara itu semuanya menjadi tenang di sektor depan yang menyerang United sudah membutuhkan setidaknya satu penyerang serba bisa Dan itu sebelum Cristiano Ronaldo menyatakan keinginannya untuk pergi Jika mendapatkan keinginannya United akan sangat kekurangan pilihan di area penyerang Bintang Ajax Amsterdam lainnya Anthony telah dialokasikan sebagai solusi yang mungkin Tetapi harga permintaan Ajax Amsterdam yang tinggi tampaknya membuatnya tidak layak untuk saat ini Dan tidak ada pilihan lain yang muncul sampai sekarang Meskipun tidak membayar gaji pemain secara penuh Barcelona sudah memiliki Robert Lewandowski Entah bagaimana mereka bisa mencapai kesepakatan itu Striker mematikan itu telah mendapatkan langkah impiannya setelah menjelaskan bahwa dia ingin keluar dari Bayern Munich Dan kesepakatannya telah selesai Kutub pencetak gol tersebut tidak akan diragukan lagi Atau langsung masuk sebagai penyerang utama di Barcelona Ia membuat mantan pemain United Memphis Depay berada dalam posisi yang genting Dia pindah ke New Camp di musim panas lalu untuk peran yang sama tetapi telah digulingkan Dan sekarang tampaknya akan menjadi pemain berikutnya yang akan ditendang keluar dari pintu Laporan mengabarkan pemain asal Belanda tersebut telah diberitahu untuk mencari klub baru Dan Tottenham Hospur dikabarkan sebagai pihak yang paling tertarik Meskipun itu masih akan menjadi keuntungan yang sehat sejak dia menanda tangani kontrak secara gratis setahun yang lalu Label harga yang relatif rendah sekitar 17 juta pound sterling adalah apa yang tampaknya telah ditampar pada sang striker Jika Mampis Depay tersedia dengan harga rendah Maka United bisa melakukan jauh lebih buruk daripada melakukan langkah untuk mantan pemain mereka Hal-hal jelas tidak berjalan sesuai rencana untuknya di Old Trafford Dia datang dengan begitu banyak janji, gagal memenuhinya, dan pergi hanya 18 sebulan kemudian Namun dalam 5 tahun terakhir sejak ia berkembang menjadi pemain yang mampu menjadi kapten timnya Dan tumbuh menjadi penyerang serba bisa, rumit, dan efektif Dia mungkin belum mencapai ketinggian yang diharapkan darinya Tetapi dia jelas merupakan pemain yang bisa sangat berguna bagi United Dalam 4 musimnya di Lyon, Mampis mengemas 76 gol dan 55 asis dalam 178 penampilan Kontribusi gol setiap 1,4 pertandingan Dan selama setahun di Barcelona Dimana ia memiliki 15 kontribusi dalam 37 penampilan Yang meningkat menjadi setiap 2,4 pertandingan Meskipun dia banyak diturunkan sebagai pemain cadangan Terlepas dari itu, Mampis Depay tentu saja merupakan penyerang yang lebih baik daripada semua penyerang United Selain Cristiano Ronaldo di musim lalu Anda tentu tidak akan menemukan penyerang yang berkualitas yang dihargai dengan murah Selain Mampis Depay saat ini di bursa transfer Pemain berusia 28 tahun itu juga cocok dengan strategi 10H saat ini Untuk merekrut pemain yang dia kenal dari Ajax Atau yang memiliki koneksi kuat dengan sepak bola Belanda Jelas dengan harapan mereka akan memahami metodenya dengan mudah Yang akan mengarah pada implementasi yang lebih cepat Di lapangan, Mampis juga merupakan penyerang serbabisa Yang bisa bermain di tengah atau di kedua sayap Profil penyerang yang ingin ditambahkan oleh manager United ke dalam sekuatnya Banyak yang mengatakan Anda tidak boleh kembali Tetapi kepindahan Mampis Depay tampaknya terlalu masuk akal bagi United di musim panas ini Saat Richard Arnold dan kawan-kawan menelpon ke Barcelona untuk bertanya tentang Frankie Dion Dia juga mungkin bertanya tentang Mampis Depay Presiden Barcelona memberikan pembaruan baru tentang target Manchester United Frankie Dion Man United tetap gigi dalam mengejar Frankie Dion dan Presiden Barcelona telah memberikan pembaruan tentang kesepakatan tersebut Presiden Barcelona telah mengakui kalau perlu mengklarifikasi situasi dengan target Manchester United Terima kasih telah menonton! 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 Berarti musim panas ini dia secara teori masih berhutang uang yang menjadi haknya Barca mengatakan mereka tidak ingin menjual dan sang pemain telah mengindikasikan bahwa dia ingin bertahan Namun, di United tetap gigih dengan minat mereka pada Frankie Dion dan Richard Arnold dan Direktur Sepak Bola Jono Murtrok berada di Barcelona pekan lalu Frankie Dion telah melakukan tur pramusim dengan Barcelona sejak kunjungan eksekutif United tersebut Itu berarti Saga Transfer tampaknya akan berlanjut dan Presiden Barcelona, Juan Laporta, berbicara tentang kesepakatan pada Sabtu malam kemarin Frankie Dion adalah pemainkan, kami sangat menyukainya Kami menerima beberapa tawaran untuk Frankie, tetapi kami tidak menerimanya sampai sekarang Karena kami ingin berbicara dengannya dan tahu persis apa yang dia inginkan Kami perlu mengklarifikasi beberapa aspek dari situasi, kata Laporta kepada ESPN United memulai musim baru Liga Primar melawan Pretan akhir pekan depan pada 7 Agustus Sedangkan perusahaan transfer untuk klub Liga Primar akan ditutup pada pukul 23.00 waktu setempat pada 1 September Manchester United harus memenuhi tingkat waktu transfer baru untuk set Jika Frankie Dion bertahan di Barcelona, itu akan menjadi aib yang lebih besar bagi Man United Apa yang nyata tentang pengenjaraan United terhadap Frankie Dion adalah mereka mempertahankan Mempertahankan menargetkan pemain yang tidak ingin bermain untuk mereka Semua bukti menunjukkan Saya lebih suka tinggal, kata Frankie Dion pada Mei, dia menyebut Barcelona sebagai klub impian pada bulan Juni Secara pribadi, sumber yang dekat dengan pemain Barcelona tersebut juga mengatakan Frankie Dion tidak mau pergi Namun United cukup berani untuk memasuki minggu ke-10 diskusi agar bisa mengontraknya Dan kepala eksekutif United terbang ke Barcelona minggu lalu Setelah insiden dengan para penggemar di sebuah pukul Etude World menugaskan Matt Judge dengan tugas uji tuntas pada pemain untuk mengungkur profil Dan penerimaan mereka untuk bergabung dengan United Uji tuntas sekarang adalah jika manajer menginginkan sang pemain Maka United akan mencoba dan mengontraknya, apapun peringatannya Senin, menandai 76 hari sejak United pertama kali menghubungi Barcelona tentang Frankie Dion John Murtrock terbang ke Amsterdam keesokan harinya untuk bertemu Eric Tanha Dan menghadiri pertemuan rekrutmen lainnya di London pada hari berikutnya Sudah seminggu sejak Murtrock dan Richard Arnold difilmkan di Barcelona Mereka telah menjamu agen Frankie Dion Ali Dursun di Carrington musim panas ini Dursun diakini telah memberitahu United bahwa Frankie Dion tidak ingin pergi Hanya Barcelona ingin menjualnya United menduga tekanan tersebut akan membuat Frankie Dion gulung tikar Penangguhan upah adalah masalah utama dalam transfer Dion berhutang 17 juta pon sterling kepada Barcelona Dia tidak kekurangan uang tetapi mungkin kekurangan kebanggaan Frankie Dion bukalah orang yang cerewet seperti Philippe Coutinho Jika dia tetap di Barcelona, dia kemungkinan akan memiliki peran penting di bawah Xavi Yang memainkannya dalam 28 dari 35 pertandingannya setelah menggantikan Ronald Koeman pada November kemarin Upaya Barcelona untuk menjualnya bukan atas perintah Xavi Ada banyak bendera merah atas kepindahan Frankie Dion daripada di Pyongyang, Korea Utara United sekarang kurang dari 3 minggu lagi dari pertandingan pertama mereka musim ini Dan masih belum merekrut seorang gelanang tengah Area terlemah dalam skuad untuk tahun lalu 7 Agustus Dialah tengah waktu de facto Yang harus mereka penuhi untuk memperkuat sektor tengah tim Man United meminta Cristiano Ronaldo untuk mengkonfirmasi tanggal kepulangannya Manchester United ingin Cristiano Ronaldo mengklarifikasi minggu ini kapan dia akan kembali ke tim Setelah mengizinkannya melewatkan serangkaian kem pelatihan pramusim karena alasan keluarga Kabar tersebut dilaporkan oleh The Guardian Ada laporan tentang Ronaldo yang berusia 37 tahun yang mencari kepergian dari Old Trafford setelah musim Liga Primer 2021-2022 berakhir Beberapa bahkan menyebut agennya sebagai sumber telah menawarkan sang pemain kepada Bayern Munich Chelsea dan bahkan Paris Saint-Germain Setelah membuat 38 penampilan untuk United di musim lalu Ronaldo mengemas 24 gol dan 3 asis di semua kompetisi Dalam banyak kasus dia masih menjadi setan merah dengan performa terbaik di lapangan Ronaldo dikabarkan bersedia mengambil pemotongan gaji yang akan menurunkan gaji tahunannya menjadi 15 juta pond sterling Yang bagaimanapun masih lebih tinggi daripada kebanyakan striker di United Belum lagi mereka semua jauh lebih muda darinya United bermain melawan Aston Villa dalam pertandingan pemanasan pramusim lainnya di Perth, Australia pada hari Sabtu kemarin Hasil imbang dua sama membuat manajer Eric Tenha sangat kesal Kami memiliki banyak pergerakan di belakang garis pertahanan Mencetak 2 gol hebat, jadi kami unggul 2-0 di babak pertama Dan kemudian fokus kami turun Bisa jadi para pemain lelah, tapi itu bukan alasan Mereka harus tampil Dan itulah yang tidak kami lakukan di babak kedua Di babak pertama kami benar-benar bagus Ujar Eric Tenha setelah laga usai Ketika ditanya tentang Ronaldo sebelumnya Tenha mengatakan dia bersedia memasukkan pemain veteran tersebut ke dalam sekuatnya United akan terbang ke Olso, Norwegia Untuk bermain melawan Atletico Madrid pada 30 Juli mendatang Pembuka musim Liga Primar 2022-2023 Akan dimulai melawan beraitan Eno Falbi yang dikandang pada 7 Agustus mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!